Pelatih Timnas U23 Indonesia, Indra Syafri memastikan tidak akan berebut pemain dengan juru taktik skuad Garuda Sintayong. Timnas Indonesia dan Tim U23 saat ini sudah memiliki pelatih yang berbeda. Dengan begitu, untuk pemanggilan pemain tim nasional pun memiliki potensi berbarengan. Apabila pemanggilan pemain berbarengan tentu saja tak menutup kemungkinan pelatih satu dengan yang lainnya bisa saling berebut saat mempersiapkan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir memang telah memutuskan Indra Syafri bakal sepenuhnya menukangi Timnas U23 Indonesia. Padahal sebelumnya posisi ini diisi oleh Sintayong yang sekaligus melatih Timnas Indonesia senior juga. Akan tetapi, setelah Indra Syafri berhasil membawa Timnas U22 Indonesia meraih gelar juara di SEA Games 2023. PSSI pun berubah pikiran dan Indra Syafri dipastikan akan menjadi juru taktik Timnas U23 Indonesia di berbagai event dari SEA Games 2022 hingga kualifikasi Piala Asia U23-2024. Setelah penunjukan itu, Erik Thohir memastikan Sintayong sepenuhnya akan fokus ke Timnas Indonesia. Sebab tanggung jawab untuk Timnas senior ini juga semakin berat dan tak mudah. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diminta fokus ke Timnas senior buat bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Namun, untuk agenda-agenda tersebut tak akan bisa berlangsung dengan mudah buat kedua pelatih tersebut. Hal ini karena banyak turnamen yang bakal berlangsung dalam waktu berdekatan. Untuk Timnas U23 Indonesia yang dijadwalkan bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U23-2024 bakal berlangsung pada 4-12 September mendatang. Kemudian lanjut Asian Games 2022 yang berlangsung pada 23 September-8 Oktober tahun 2023. Agenda terdekat untuk Timnas U23 Indonesia itu tak berbeda jauh dengan agenda yang bakal dilakoni skuad Garuda. Timnas senior juga memiliki agenda yang tak jauh berbeda waktunya dengan Timnas U23. Bahkan untuk Laga FIFA March Day, periode September bakal berlangsung pada 4-12 September mendatang. Dilihat dari jadwal yang ada, agenda ini berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Selain itu, agenda terdekat lainnya yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama bakal berlangsung pada 9-19 Oktober. Kemudian Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Melihat jadwal yang ada tentu saja tak sedikit agenda yang bentrok antara Timnas Indonesia dan kelompok usia U23 ini. Situasi ini bahkan bisa saja membuat kedua pelatih menggelar persiapan tim secara bersamaan. Tentu saja hal ini banyak dikhawatirkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Sebab dikhawatirkan bakal ada perebutan pemain Timnas nantinya karena event yang bakal digelar mepet. Menanggapi ini, Indra Syafri menjelaskan bahwa apa yang dikhawatirkan orang-orang tersebut tak akan terjadi. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku bahwa komunikasinya dengan Sintai Yong sudah berjalan dengan baik sejak awal. Bahkan terkait pemanggilan pemain juga dipastikan tak ada masalah. Itu nanti gampang, kan saya dengan Coach Sint tidak ada masalah. Ujar Indra Syafri kepada awal media termasuk bolasport.com di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Indra Syafri memastikan terkait pemanggilan pemain agar tidak ada masalah kuncinya pasti dikomunikasi. Menurutnya, Sintai Yong juga sudah berkomunikasi dengannya terkait memanggil beberapa pemain untuk FIFA Mat Day periode Juni mendatang. Indra membeberkan ada beberapa pemain timnas U22 Indonesia yang dipanggil untuk tampil membela skuad Garuda nantinya pada FIFA Mat Day. Kami bisa diskusi. Coach sudah telepon lewat JJ, penerjemah Sintai Yong, menyampaikan nama-nama yang akan dipanggil di FIFA Mat Day, kata Indra. Mantan pelatih Bali United itu memang memastikan ada beberapa pemain. Namun, ia tak mengungkapkan siapa saja yang dipanggil Sintai Yong untuk tampil di FIFA Mat Day mendatang. Indra mengatakan timnas U22 Indonesia memang sudah menyelesaikan pertandingan. Sehingga setelah ini giliran Sintai Yong yang siap beraksi bersama timnas Indonesia. Sebab FIFA Mat Day periode Juni ini direncanakan berlangsung pada 12-20 Juni mendatang. Timnas Indonesia direncanakan bakal menjalani dua pertandingan. Namun, tim asuhan Sintai Yong baru dipastikan akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023 nanti. Sementara untuk lawan satunya masih dirahasiakan oleh PSSI. Meski belakangan ini nama Argentina Santer dibicarakan bakal melawan timnas Indonesia di FIFA Mat Day nanti. Untuk menghadapi ini, Indra Shafri yang sekaligus menjabat sebagai direktur teknik mengatakan timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, pada tanggal 6 Juni mendatang. TC ini digelar sebagai persiapan skuad Garuda menghadapi laga FIFA Mat Day nantinya. Saya juga sudah lapor ke Paketum PSSI sebagai direktur teknik. Nanti tanggal 6 Juni akan ada rencana TC, tuturnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!